Intro Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Hari ini aku mau bikin One Brand Makeup Tutorial Pixi lagi Jadi kalo misalkan kalian udah nonton One Brand Makeup Tutorial Pixi aku sebelumnya Ada di thumbnail yang videonya kayak gini Itu aku bikin temanya itu pink banget gitu Sesuai sama Pixi banget, Japanese banget Kayak Sakura yang kayak gitu-gitulah ya Nah kalo sekarang aku mau bikin hal yang beda Karena Pixi itu ada perubahan tema dari yang dulu kawaii Japanese gitu Sekarang Japanese juga tapi lebih stylish, lebih minimalis, kayak lebih chic gitu keliatannya Jadi ada perubahan logo guys dari yang tadinya logonya kayak gini Sekarang logonya jadi kayak gini nih Pixi Dan karena ada perubahan tema ini juga Mereka ngeluarin produk pertama kali yang mereka buat untuk sesuai sama tema barunya mereka Yaitu adalah 4BB Ini dia 4BB isinya Jadi ini ada 2-way cake-nya Ada loose powder-nya Ada concealing base-nya Sama ada BB cream-nya disini Jadi ini namanya 4 beauty benefits Bukan karena ini produknya ada 4 buah Melainkan masing-masing ini tuh dia punya 4 manfaat Jadi yang pertama itu ada whitening-nya Ada 2-way whitening agent gitu Jadi bikin kulit kita lebih cerah Terus yang kedua dia ada SPF-nya Jadi ada anti-UV untuk melindungi kita dari cahaya matahari yang buruk Terus yang ketiga mereka juga ada moisturizing efeknya Jadi bikin muka kita keliatan tetap lembab gitu Dan yang keempat yang terakhir adalah beautifying Jadi beautifyingnya mereka ini maksudnya adalah Formula-nya ini Kan mereka ini sebenernya udah punya nih produk ini sebelumnya Pake kemasan yang lama Tapi di yang kemasan yang baru ini Formula-nya juga diperbagus lagi Jadi masing-masing dari produknya ini Kalau misalkan diaplikasiin di kulitnya kita itu Bagus hasilnya Ngeblend-nya bagus antara satu sama lain Maksudnya kayak gitu Nah karena ini aku create tema Brownies full coverage gitu Yang sekarang lagi aku pake Jadi beda sama Pixi yang dulu Aku pengen bikin yang lebih stylish Lebih kekinian gitu Aku sesuaiin sama rambut aku Background aku dan baju aku sekarang So kalau misalkan kalian penasaran Gimana caranya aku untuk bikin makeup yang kayak gini Menggunakan base makeup dari 4BB Pixi ini yang baru 4Beauty Benefits ini Langsung aja yuk kita nonton makeup tutorialnya Pertama-tama aku akan pake Pixi White Aqua Gel Cream Ini yang ada SPF 30VA++++ Aku pake ini sebagai pelembab aku Dia teksturnya gel gitu Jadi untuk kulit kita yang oily skin Gak akan masalah banget pake ini Karena super ringan dan langsung menyerap ke kulitnya kita Udah gitu karena ada perlindungan UV-nya Kita gak usah pake sunscreen terpisah lagi Lalu aku menggunakan Pixi Lip Color Conditioner Yang ada sheer warnanya pink Sebagai pelembab bibir aku atau lip balm-nya aku Selanjutnya aku menggunakan Pixi 4BB BB Cream Yang shade nomor 1 ochre Langsung aja aku tuangin ke punggung tangan aku Dan aku total-totalkan ke seluruh permukaan wajahku Secukupnya aja Dan untuk aplikasinya aku akan menggunakan sponge yang setengah kering Langsung aja aku menggunakan tap-tap-tap motion gitu Hingga semuanya well blended Dan ini dia hasilnya Jadi BB Cream Pixi itu dia medium coverage Dan juga hasilnya tengah-tengah antara dewy dan matte Untuk mendapatkan coverage yang lebih lagi Aku akan menggunakan Pixi 4BB Concealing Base Yang nomor 1 natural beige Jadi ini dia teksturnya adalah concealer padat gitu guys Dan waktu aku aplikasiin ke punggung tangan aku Langsung coveragenya keliatan tinggi banget Jadi aku langsung aja pakein ke bagian wajah aku Yang membutuhkan coverage lebih Terutama di bagian pipi Karena disitu aku punya banyak bekas cerawan Untuk ngeblendnya aku masih sama Menggunakan sponge yang setengah kering Langsung aja aku tap-tapin gitu Sampai semuanya merata Lalu menggunakan ujung sponge yang kecil Aku ambil lagi concealing base-nya Pixi Dan aku aplikasiin ke bawah mata aku Agar kantung-kantung mata aku tertutupi Dan ini dia hasilnya setelah aku menggunakan Concealing Base Untuk nge-set base makeup aku Aku akan menggunakan Pixi 4BB Loose Powder Yang nomor 2 yellow beige Jadi aku suka banget sama packagingnya Soalnya dia gak berantakan Dia ada cap yang nyambung sama loose powdernya gitu Dan waktu kita keluarin bedaknya Terkumpul disitu semua Dan langsung kita ambil Jadi gak ada messy-messy gimana gitu Untuk menggunakan loose powder ini Langsung aja pertama kali Area yang aku pakein loose powder itu Di bawah mata aku Karena tadi aku pakein concealing base Biar gak crack di daerah bawah mata aku Baru aku baurkan ke seluruh permukaan wajah aku Selanjutnya ke bagian alis Aku akan menggunakan Pixi Eyebrow Pencil Yang shade brown Jadi ini warnanya coklat gitu Aku sesuaiin sama warna rambut aku Yang kebetulan coklat juga Langsung aja aku mulai Dari bagian ujung alis aku dulu Aku bingkai gitu Langsung aku maju ke bagian depan Dan terakhir aku fill in alisnya Selanjutnya aku akan sisi rambut alis aku Menggunakan spoolie brush Biar rambut alisnya lebih tertata rapi gitu Dan untuk memperbagus lagi bentuk alisnya Aku ambil Pixi yang concealing base-nya Menggunakan concealer brush Lalu aku aplikasiin tipis-tipis di pinggir-pinggir alis aku Karena barusan aku menggunakan concealing base lagi Maka aku perlu Pixi 4BB 2 Way Cake Aku pakai yang shade nomor 1 Untuk meratakan kembali warna dari base makeup aku Dan juga aku bisa mendapatkan coverage tambahan Menggunakan 2 Way Cake ini Aku aplikasikan 2 Way Cake-nya Menggunakan brush yang besar ini Biar hasilnya lebih natural Sekarang ke bagian mata Aku akan menggunakan Pixi 3 Shade Eyeshadow Yang nomor 11 Chic Terracotta Dan aku ambil warna yang tengahnya ini Yang warna pinknya Untuk keseluruhan eyelid aku Selanjutnya aku akan menggunakan Pixi Line & Shadow Yang shadenya bronze Ini tuh memang bener-bener pigmented Dan aku menggunakan ini sebagai eyeshadow Aku pakai di area liner sebenernya Cuma aku tebelin sampai ke garis lipatan mata aku Selanjutnya balik lagi ke eyeshadow-nya tadi Aku ambil warna yang kanan dan kirinya Warna coklat gelap dan coklat muda Untuk transisi antara Pixi Line Shadownya Sama warna pink teracotanya tadi Biar warnanya gak ngeblok gitu Selanjutnya ke bagian eyeliner Aku menggunakan Pixi Eyeliner Pencil Yang shadenya brown atau coklat Jadi menyesuaikan dengan tema makeup kita yang brownies gitu Aku mulai dulu dengan menggambar wing di ujung mata aku Setelah itu aku tarik garis dari depan mata aku Untuk nyambungin ke bagian wingnya Balik lagi ke eyeshadow Aku akan ambil warna coklat tuanya Untuk di bagian bawah mata aku Dan aku juga sambungin Untuk mendekati eyeliner aku Sekarang aku pakai Pixi Tree Shade Eyeshadow Yang Green Rhythm nomor 12 Dan aku ambil shader mudanya Sebagai highlighter Tapi bukan highlighter yang ngejreng gitu Melainkan highlighter yang lembut warnanya Aku pakai warna ini Di inner corner mata aku Dan juga di bagian tulang alis aku Untuk melentikan bulu mata aku Aku akan menggunakan penjepit bulu mata Lalu untuk mascaranya Aku akan menggunakan Pixi Last Fantasy Mascara Jadi ini ada dua bagian gitu Ada base coatnya yang warnanya putih ini Ini digunakan sebagai primer bulu mata Fungsinya adalah untuk membanjangkan Dan juga menebalkan bulu mata kita Selanjutnya aku akan menggunakan top coatnya Yang warnanya hitam ini Untuk lebih menebalkan lagi Area yang tadi udah kita pakaiin base coatnya Jadi hasil bulu matanya itu Akan cetar banget nih Seperti yang ada di video ini Dan ini hasilnya setelah aku pakaiin Kedua belah mata aku Dan untuk biar matanya lebih cetar lagi Aku akan menggunakan bulu mata palsu Untuk selanjutnya ke area pipi Aku akan menggunakan Pixi Blush On Yang shade nomor 3 Orange Salmon Dan aku pakainya bener-bener Di daerah pipi aku yang ada di bawah mata Dan gak lupa aku pakaiin juga Di daerah dagu aku Selanjutnya aku ambil Pixi Eyeshadow Yang shade nomor 5 Bronze Delight Tapi ini bukan untuk sebagai eyeshadow Melainkan aku ambil warna coklatnya Untuk nge-bronze muka aku Jadi aku pakaikan di dahi aku Di tengah-tengah pipi Dan juga di tulang rahang Balik lagi ke Pixi Tree Shade Eyeshadow Yang Green Rhythm nomor 12 Aku pakai shade termudanya Untuk sebagai pengganti highlighter Jadi aku pakaikan di tulang pipi Di daerah dagu Dan juga di bagian tengah-tengah dahi aku Untuk bagian bibir Aku akan menggunakan Pixi Lip Cream Yang shade nomor 10 Sweet Choco Jadi ini warnanya itu coklat Tapi ada hint orange-nya Ini hasilnya setelah aku baru selesai Menggunakan lip cream-nya Dan ini hasilnya setelah lip cream-nya Kering langsung matte gitu Dan terakhir aku akan menggunakan Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Sebagai setting spray aku Jadi makeup-nya less powdery Dan lebih tahan lama Selesai deh makeup-nya Oke guys ini dia One Brain Makeup Tutorial Pix Pixi aku udah selesai Dan sekarang aku mau ngasih tau kalian Tentang produk Pixi Manakah yang jadi produk favoritnya aku Jadi sebenernya jujur aja Produk Pixi itu bagus semua Tapi aku harus pilih yang paling Atau yang ter-ter-ter-ter-ter Aku paling suka Untuk aku share ke kalian Jadi ini pun aku gak bisa milih sedikit Jadi mohon maaf banget Aku pilih 5 item Pixi Yang paling aku suka Dimulai dulu dari yang varian yang barunya Yang 4BB tadi Jadi dari 4 produk 4BB Yang jadi favorit aku itu ada 2 Yang BB Cream-nya Sama Concealing Base-nya Ini sama-sama aku pake shade yang nomor 1 Tapi untuk kulit kuning langsat kayak aku Ini ternyata gak terlalu keputihan banget Bikin kulit aku juga cerah Tapi cerahnya gak berlebihan Terus Tadi aku udah ngomong ya Kalau yang BB Cream ini Dia coverage-nya medium Terus kalau untuk pakai sehari-hari Itu dia ringan banget Jadi aku Kalau untuk daily Aku sangat merekomendasikan ini Kalau untuk acara yang spesial Kayak kalian mau butuh Makeup yang kayak agak bold Kayak yang sekarang lagi aku pake Butuh banget Concealing Base ini Untuk nutupin bekas-bekas cerawat Mata panda Atau hal-hal lain Yang gak bisa tertutupin Sama BB Cream Jadi ini 2 Ini Kombo ini sangat bagus banget Dan aku sangat-sangat recommended Terus untuk produk yang lainnya lagi Aku milih 3 Banyak ya sis ya Jadi dimulai dulu dari yang aku pake pertama Yaitu yang maskaranya Ini aku udah direkomendasiin Dari banyak dari kalian Katanya Maskaranya Pixy Yang ada 2 Yang ada base coat-nya Sama ada top coat-nya Ini bagus banget Dan ternyata pas aku buktiin Emang bener bagus banget Terus juga yang kedua adalah Ya kalian udah pasti tau ya Lip cream-nya Ini warnanya yang Yang summer 10 Sweet choco ini Dia bagus banget Tuh liat Cocok banget di kulitnya aku Jadi gak bikin aku kusam Walaupun dia warnanya coklat Jadi ini bagus banget Terus Yang dibilang orang-orang Bagus banget juga Ini ada yang Pixy Aqua Beauty Protecting Mist Jadi ini adalah Sejenis kayak setting spray gitu Dia bisa memberikan Kelembaban Dan juga makeup yang tahan Hingga 8 jam gitu Yang aku suka adalah Selain dia emang Formula-nya si airnya itu bagus Yang ini juga bagus nih Spray-nya Jadi dia itu bisa Pas dipake itu Apa ya Mist-nya itu Keluarnya itu Gak Gak Cuman di satu titik gitu loh Jadi dia menyebar Bagus gitu Jadi aku suka Walaupun ini murah Ternyata spray-nya Bagus banget Sebelum aku tutup Ini aku mau ngasih tau Ke kalian dulu Harga dari produk Terbarunya Pixy Yang 4 BB ini Jadi kalian bisa tebak gak sih Masing-masing dari produk ini Harganya berapa Aku aja sampe shock gitu Dengan kemasan yang baru Desain yang lebih elegan Gitu kan Lebih feminim kayak gini Ternyata Harganya tetap affordable Jadi masing-masing produk ini Itu harganya di bawah 40 ribu guys Dan aku yakin Di toko-toko kosmetik Yang biasa kalian beli Pixy itu udah jual Yang 4 BB ini Tapi kalo misalkan Kalian mau buru-buru Mau recreate Mau bikin one brand tutorial Yang sama dengan aku Itu bisa kalian beli di e-commerce Jadi ada toko officialnya Pixy Ini ada di Lazada Ada di Bli-bli Sama ada di Shopee juga Pokoknya Detailnya Semua linknya Akan aku taruh di description box Jadi pastiin kalian baca Oke guys Sekian dulu dari aku See you guys on my next video Semoga Informasi ini bermanfaat Dan semoga makeup tutorialnya Juga bermanfaat Daik kalian Bye bye